Andri, selamat siang. Siang, siang mbak. Iya Andri, apakah sudah ada keterangan dari polisi soal paket yang mencurigakan itu? Keterangan dari pihak kepolisian Metro Gambir mengatakan bahwa paket yang disengaja ditaruh di halaman Ketung Pertamina ini bukan bom tapi siriman parang mbak. Dari pihak kepolisian Metro Gambir sendiri, paket yang masih melakukan oleh PKP. Dan karyawan yang ada di Ketung Pertamina saat ini diperbolehkan untuk berpulang. Kemudian suasana disana seperti apa? Apakah kemudian ada, sempat ada evakuasi begitu terhadap karyawan? Bagaimana pak? Apakah sempat ada evakuasi bagi karyawan Pertamina? Untuk karyawan sendiri tidak ada evakuasi, tidak ada kepanikan juga dalam kejadian ini. Hanya saja Ketung Pertamina saat ini masih diseteriutan. Baik, ada informasi selanjutnya apa yang dilakukan dari pihak kepolisian? Belum ada mbak, saat ini masih melakukan oleh PKP. Baik, terima kasih Andri Prasetyo dari Gedung Pertamina, Jakarta.